Waduh, ada apa sih padahal aku... Ah, muncul! Ya ampun, serem banget! Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Profesor Elprana. Di video kali ini, aku akan nunjukin kamu hasil penelitianku nih. Akhirnya Profesor Elprana berhasil menciptakan pokeball. Tuh lho bola-bola berwarna merah dan putih untuk menangkap Pokemon. Tapi yang kita tangkap kali ini bukan Pokemon, melainkan Impostor Rahasia. Ya ampun, pasti ini bakal menegangkan sekali. Gak sabar deh untuk menangkap Impostor Rahasia, sekaligus mengadakan turnamen pertarungan antar Impostor Rahasia. Pasti seru banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong nih, aku baru ingat kalau masih banyak banget dari kamu yang pingin ikutan mabar game Among Us sambil berburu Impostor Rahasia, pingin tau gak gimana caranya? Jadi, Profesor Elprana tuh kemarin habis nemu aplikasi yang menarik banget. Seru banget deh pokoknya. Namanya Coco Fun. Aplikasi ini udah diunduh lebih dari 10 juta kali loh di Play Store. Dan isinya tuh ada banyak banget video yang seru dan bikin ngakak banget. Pokoknya Elprana, eh pokoknya Profesor Elprana beneran terhibur banget deh sama video-video di Coco Fun. Nah, kalau kamu kepingin ikutan mabar bareng Elprana dan berburu Impostor Rahasia, kamu tinggal download aplikasi Coco Fun ini. Link downloadnya aku taruh di bawah ya. Lalu, add ID Elprana deh. 2-1-3-5-8-6-9-7 Nanti kita bakal ngobrol bareng sambil berburu Impostor Rahasia. Ya ampun, pasti seru banget nih. Jadi gak sabar. Pastikan kamu download Coco Fun dan add ID Elprana ya. Karena bakal ada event Ramadan juga di Coco Fun. Oke deh, gak usah bah-sahbah sih. Selamat datang di Elpranuk. Elprana nub banget. Akhirnya sampai juga di Mira HQ, Profesor Elprana harus segera nih pergi ke laboratorium. Soalnya hasil penelitiannya ada di sana semua. Duh, aku beneran gak sabar deh. Buat-buat pakai pokeball untuk menangkap seduruh Impostor Rahasia. Lewat sini, lewat sini. Sebelum masuklah wajib di dekontaminasi ya. Biar steril. Nah, ini dia. Oke, aku akan ambil pokeballnya dari dalam laci. Gluduk, gluduk, gluduk. Nah, sudah dapet. Terus pokeballnya yang satunya ada di dalam kotak sini. Gluduk, gluduk, gluduk. Yes, sudah dapet. Ayo, Profesor Elprana harus segera mengantarkan pokeball-pokeball ini ke trainers. Ke para trainers. Mereka adalah para pelatih Pokemon. Bukan Pokemon sih, kalau di sini namanya Impostor Rahasia. Nah, ini dia para trainers. Halo semuanya, apa kabar? Ya ampun, asik deh kita. Kita bakal menangkap Impostor Rahasia nih. Yuk, yuk semuanya ikut Profesor Elprana. Lewat sini, lewat sini. Baik semuanya para trainers yang budiman. Ini adalah hasil penelitian Profesor Elprana bernama Pokeball. Pokeball ini berfungsi untuk menangkap Impostor Rahasia yang ada di game Among Us. Jadi, kita semua akan berpencar lalu menangkap Impostor-Impostor Rahasia yang berkeliaran di sekitar sini. Setelah ini, setelah ini aku akan coba tunjukin nih caranya kayak gimana. Yuk ikut Elprana. Lewat sini, lewat sini. Kira-kira kita akan berburu Impostor Rahasia apa ya? Hmm, kita lihat deh. Biasanya kan yang paling akar ada di sebelah sini nih. Di lorong Mira HQ. Nah, di sini. Oke, kita akan panggil Impostor Rahasia yang ada. Nah, nah itu dia. Muncul. Impostor Rahasianya serem banget. Astaga. Aduh, aku sebenarnya masih merinding sih. Impostor Rahasia Blue. Itu Impostor Rahasia Blue, teman-teman. Oke, oke. Semuanya tenang. Profesor Elprana sudah membawa Pokeball. Kita keluarkan Pokeball-nya dengan cara seperti ini, teman-teman. Nah, itu dia. Kita keluarkan. Kita lempar. Yes. Yes, tertangkap. Akhirnya, ya ampun. Elprana berhasil mendapatkan, mendapatkan Impostor Rahasia Elprana yang pertama. Ini dia. Kita ambil dulu. Asik. Akhirnya, kalian tadi udah pada lihat kan caranya Profesor Elprana menangkap-menangkap Impostor Rahasianya dengan Pokeball? Oke, kita akan berpencar. Kita kumpulkan Impostor Rahasia sebanyak-banyaknya. Lalu kita kembali lagi ke Mira HQ. Nanti kita, kita bakal adain turnamen Impostor Rahasia disini. Iya, disini. Hampun, itu pasti seru banget gak sih? Nah, sudah, sudah sampai nih. Profesor Elprana sudah sampai di Planet Polus. Enaknya aku mulai berburu Impostor Rahasia apa ya? Aku, aku jadi, aku jadi berdebar-debar. Oke, oke. Aku akan, aku akan coba, coba disini. Ini kalau gak salah disini kan ada Impostor Rahasia yang berwujud mirip seperti ubur-ubur. Kira-kira dia bakalan datang gak ya? Beneran datang. Impostor Rahasia berwujud Jellyfish. Ya ampun, merinding banget. Tapi gak apa-apa teman-teman. Profesor Elprana sekarang sudah punya Pokeball. Ayo kita tangkap. Yes, berhasil. Elprana, El... Gimana sih Elprana tadi? Elprana tadi lempar. Tapi itu kan jatuh. Ya ampun, malah jatuh ke jurang. Pokeball-nya Elprana jatuh ke jurang. Ya ampun, gimana sih Profesor Elprana? Ya udah deh, gak apa-apa. Aku akan cari yang lain aja. Enaknya apa ya? Eh ada Gita. Halo Gita, kamu pasti lagi berburu Impostor Rahasia ya. Sudah dapet berapa kamu? Aku, aku belum dapet apa-apa. Kemana ya enaknya? Disini ada Impostor Rahasia apa nih? Gak ada apa-apa. Aku jadi bingung. Harusnya, harusnya di tempat-tempat kayak gini muncul sih Impostor Rahasianya. Eh, muncul. Ya ampun, beneran muncul dong. Ya ampun, itu Spongebob. Impostor Rahasia berwujud Spongebob. Ya ampun, gimana nih? Gimana nih? Oke, oke. Elprana, Profesor Elprana keluarkan dulu pokeball-nya. Oke. Ya. Yes, berhasil. Elprana, Profesor Elprana berhasil menangkap Impostor Rahasia. Impostor Rahasia Spongebob. Oke, kita ambil dulu pokeball-nya. Ya ampun, Profesor Elprana beneran gak nyangka sih. Aku dapet, aku dapet salah satu Impostor Rahasia yang kuat. Eh, halo Naya dan Fikri. Kalian gimana sudah dapet Impostor Rahasianya? Aku udah dapet satu loh. Kita cari lagi, kita cari lagi. Dimana ya? Aku, aku jadi bingung. Apa-apa ada di tempat lain kali ya? Oh, ada lava, ada lava. Ada apa ya biasanya kalau di sini ya? Oh, iya. Bener banget. Boboy-boy. Ya ampun, Elprana. Eh, Profesor Elprana baru ingat kalau di sini tuh ada Impostor Rahasia Boboy-boy yang hidup di dalam kolam lava. Oke deh, kita-kita akan tunggu sampai Boboy-boynya keluar. Ya. Nah itu dia, muncul. Ih, Impostor Rahasia Boboy-boy. Impostornya beneran muncul dong, teman-teman. Oke, Profesor Elprana jadi merinding disko nih. Kita keluarkan dulu Pokeball-nya. Ya. Ya. Yes, berhasil. Eh. Ya. Gimana sih? Ya ampun. Ya ampun, aku beneran lupa. Padahal kan tadi sudah kejadian Pokeball-nya jatuh. Ini malah, malah Profesor Elprana lempar ke dalam kolam lava. Lagi jadinya jatuh ke kolam lava dong. Ya ampun, Profesor Elprana gimana sih? Astaga, astaga. Udah, udah rugi dua Pokeball nih. Mana? Mana Pokeball-nya Elprana? Cuma ada lima. Udah kepake tiga. Jadinya sisa dua dong. Hmm, jadi bingung. Kemana lagi ya? Di sini mungkin ada. Wah, muncul. Ih, Impostor Rahasia. Impostor Rahasia E-E. Ya ampun, cici banget. Ada Impostor Rahasia E-E dong. Aku-aku gak mau sih kayaknya. Impostor Rahasia E-E ini terlihat sangat lemah dan cici banget. Minggir-migir kamu, kamu, kamu gak dibutuhkan. Profesor Elprana gak mau Impostor Rahasia yang menjijikan kayak kamu. Udah hilang. Untung aja aku gak sia-sia. Oke deh, aku akan berburu Impostor Rahasia apa lagi ya. Oh ya, bener. Di sini ada Impostor Rahasia Hinata. Oke, kita tunggu. Muncul. Impostor Rahasia Hinata, teman-teman. Oke, kita akan tangkap. Kita keluarkan Pokeball-nya dulu. Ya. Yes, berhasil. Ya ampun. Elprana berhasil mendapatkan Impostor Rahasia yang kedua, teman-teman. Impostor Rahasia Hinata. Oke, kita ambil dulu Pokeball-nya. Oke. Setelah disimpan, kita langsung maju. Eh, kok maju sih? Kita langsung cari Impostor Rahasia yang lainnya. Lumayan nih, masih ada dua sisanya. Eh, itu apa? Yang bersembunyi di spesimen room di balik tabung itu? Ya ampun. Pikachu. Lucu banget. Halo, Pikachu. Tidak. Gimana nih? Ya ampun. Pikacunya membunuh Profesor Elprana. Ya ampun. Kok serem banget sih ada krumet yang namanya Pikachu? Warnanya kuning lagi. Aduh. Aduh, gimana nih? Padahal, padahal Elprana harus berburu Impostor Rahasia. Ya ampun, Pikachu. Kamu berdosa banget. Astaga, lihat aja ya. Aku, aku, aku beneran, aku beneran gak, aku beneran gak, beneran gak terima. Ya ampun. Kalau kayak gini, kalau kayak gini gimana bisa Elprana menang? Eh. Loh, kok, kok diskonekted tiba-tiba? Ya, gimana nih? Aduh, ini pasti gara-gara Impostdut Pikachu tadi membunuh El... Loh, tunggu, tunggu. Kok, kok namanya Elpradut jadi Elpradut? Ya ampun, aku jadi Elpradut dong. Hahaha. Ya ampun. Kenapa kalian semua ada dudutnya namanya? Jadi, jadi... Hahaha. Erlin Dut. Lianidut. Andidut. Ya ampun, gimana nih? Apakah, apakah permainan Elpradut di-hack sama Impostdut? Impostdut Pikachu? Ya ampun, gimana nih? Padahal Profesor Elpradut lagi mau mengadakan Turnamen Impostdut Rahasia. Ya, gimana nih? Rih, upload, Dut. Hahaha. Ya ampun, aku ngakak banget. Astaga, gimana nih? Astaga, gimana nih? Ya ampun, teman-teman. Nah, nama aku jadi Elpradut dong. Ya ampun, medok banget Elpradut. Gimana nih? Ih, tadi aku ketemu Impostdut Pikachu di spesimen terus dibunuh. Pas lojin, tahu-tahu namaku jadi Elpradut dong. Dan gak bisa ngomong normal. Harusnya kan namanya Elpradut bukan Elpradut. Tapi kan E-L-P-R-A-N-A kan? Bacanya kan harusnya Elpradut. Loh, kok Elpradut sih? Ya ampun, gimana nih? Mana teman-teman yang lain namanya lucu-lucu lagi? Hahaha. Kok Impostdut? Lah, Impostdut. Aku ngomongnya ada dudnya. Gimana aku juga? Aku, aku gak suka ada dud. Apalagi namaku ada dudnya. Gimana dong Elpradut juga ada dudnya? Astaga, meringka, merinding, dan ngakak. Oke, oke, gak apa-apa. Karena kita sudah berjuang untuk menangkap Impostdut rahasia yang ada di Among Us. Jadi kayaknya kita akan langsung aja mulai permainannya. Untuk saling bertarung satu sama lain dengan Impostdut-Impostdut yang sudah kita kumpulkan teman-teman. Erlin Gendut. Erlin Gendut. Kok Among Us nanti jadi gini tau-tau namanya? Merubah jadi Among Dut. Rui Gendut dan jelek kayak Badut. Gimana? Gimana? Aduh, aduh gak ngotak deh ini para trainer-trainernya Elpradut. Oke, Profesor Elpradut sudah sampai di Mira HQ. Kita harus segera adakan turnamennya teman-teman. Eh, loh, loh. Gimana nih? Kok, kok Elpradut gak bisa, gak bisa ngerain karakter Elpradut? Waduh, ada apa sih? Padahal aku... Kok muncul? Ya ampun, serem banget. Impostdut rahasia Pikadut. Ya ampun, jangan-jangan. Itu Impostdut Pikachu yang tadi bunuh Elpradut. Sekarang namanya jadi Pikadut. Kakak banget. Makanya syukurin kamu kan tadi yang udah ngehack Elpradut. Namanya jadi Elpradut gini. Rasain kamu Pikadut. Oke, Elpradut, Profesor Elpradut harus segera mengeluarkan Pokeball. Oke, kita keluarkan, kita tangkap. Ya! Yes, berhasil. Profesor Elpradut berhasil menangkap Impostdut. Pikadut! Kita ambil dulu. Kita ambil dulu Pokeball-nya, teman-teman. Astaga, aku gak nyangka sih Elpradut habis-habis mendapatkan Impostdut Pikadut yang terbaru. Astaga, susah banget ngomongnya ada dadut-dadutnya. Jadi nanti sistem permainannya Elpradut akan mengalahkan semua trainer yang sudah mengumpulkan Impostdut-Impostdut rahasia di game Among Us. Kalau Elpradut berhasil mengalahkan seluruh trainer, berarti Elpradut berhasil membawa penelitian ini ke tahap selanjutnya. Itu artinya kan Pokeball beneran sukses untuk bisa mencinakkan dan menangkap para Impostdut yang berkeliaran di Among Us. Gimana, gimana? Kamu, kamu berani gak? Kita mulai sekarang gak? Ya ampun, Elpradut gak sabar untuk mengalahkan Impostdut-Impostdut para trainer yang lain. Oke deh, langsung aja kita mulai. Oh itu, itu ada trainer bernama Nayadut. Oke, kita akan melakukan pertarungan. Nayadut, terima tantanganku. Oke, aku mau tahu dia mau ngeluarin apa nih. Wih, Impostdut. Impostdut rahasia berwujud. Oke, gak apa-apa. Elpradut akan mengeluarkan Impostdut rahasia. Hinata, keluarlah. Oke, kalian-kalian bertarung. Hinata, Hinata, cepat-cepat keluarkan, keluarkan. Biasanya Hinata jurusnya apa? Biakugan, biakugan ya. Ayo cepat-cepat-cepat, serang-serang. Ya, ya, yeay, berhasil. Impostdut, Impostdut Hinata menang. Makanya Nayadut, jangan tangkap Impostdut yang berwujud seperti ee. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman. Kita kemana ya? Aku jadi bingung. Selanjutnya siapa lagi ya? Yang mana nih? Oh, ini dia. Ada re-upload, Dut. Re-upload, Dut. Aku menantangmu untuk duel. Aku akan mengeluarkan Impostdut Hinata. Kita lihat teman-teman, kira-kira dia akan mengeluarkan Impostdut berwujud apa ya? Hah? Jelangkung? Seriusan kamu mau melawan Impostdut Hinata dengan boneka jelangkung? Tidak apa-apa, kita akan lihat. Oke? Silahkan bertarung. Cepetan Impostdut Hinata kalahkan jelangkungnya. Yah, yah. Kalah dong. Impostdut Hinata dikalahin sama jelangkung. Tapi tenang aja teman-teman. Profesor L. Pradut sudah menyiapkan Impostdut Spongebob. Keluarlah Impostdut Spongebob. Kalahkan Impostdut jelangkung. Yeay, berhasil. Ya ampun, Profesor L. Pradut berhasil menang. Cepet, 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 cepet. Aduh, aku nggak nyangka deh. Aku nggak nyangka kalau Spongebobnya bisa ngalahin Impostdut Rahasia jelangkung. Selanjutnya aku harus melawan siapa lagi ya? Oke, Lianidut. Aku akan mengalahkanmu. Kutantang kamu untuk berduel. Aku akan mengeluarkan Impostdut Spongebob. Dari tadi Impostdut Spongebob yaudahlah gimana? Mau gimana lagi? Cuma punya tinggal satu ini aja. Yang satunya. Eh, eh. Dia ngeluarin serem banget. Gimana nih? Slenderman. Dia ngeluarin Slenderman, teman-teman. Ya ampun, Impostdut. Impostdut Spongebob. Kamu harus bisa menang. Keluarkan jurus andalanmu. Jurus Impostdut Spongebob. Krabby Patty. Ya, gagal. Gimana nih? Aduh, aduh Impostdut Spongebobnya kena serang sama Slenderman dong. Gimana dong? Oke, nggak apa-apa. Kita-kita keluarkan jurus keduanya Impostdut Spongebob. Sepatula. Yeah, menang. Impostdut Spongebobnya menang. Ya ampun, aku nggak nyangka sih. Lianidut kamu kalah. Aku menang lagi. Kayaknya, kayaknya Elfra Dut beneran bakal jadi pro player deh. Ya ampun, nggak nyangka. Eh, eh. Ada Kento Dut dong. Ya ampun, kayaknya dia. Kayaknya dia juga pro player, teman-teman. Gimana nih? Tapi nggak apa-apa. Aku akan mengeluarkan, mengeluarkan Impostdutku yang paling kuat. Impostdut Spongebob. Keluarlah. Hah? Kento Dut mengeluarkan Impostdut yang, Impostdut yang sangat menyeramkan. Impostdut Felix, teman-teman. Aduh, gimana nih? Impostdut Felixnya. Aduh, aduh diserang dong Spongebobnya sama Impostdut Felix. Ya, kalah. Ya ampun, gimana nih? Impostdut Spongebobnya kalah. Ah, tunggu, tunggu. Kayaknya aku tadi sempat menangkap. Menangkap Impostdut rahasia Pika Dut. Iya, ada Pika Dut. Oke, keluarlah kamu Pika Dut. Weh. Wah. Besar banget. Ya ampun, Impostdut. Impostdut. Impostdut Felixnya langsung kalah dong. Loh, loh. Loh, kok dia berbalik ke arah El Pradut? Aduh, jangan dong. Jangan serang El Pradut. Ya ampun, Pika Dut. Ampun, aku kan, aku kan lanjikanmu Pika Dut. Ya ampun, merinding banget. Jangan deket-deket, Pika Dut. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Harusnya kamu jinak dong setelah masuk ke Pokeball. Hah, hah. Ya ampun, gimana nih? Ya ampun, Profesor El Pradut. Profesor El Pradut langsung, langsung disconnected. Astaga, merinding disco. Merinding banget. Padahal kan, penelitiannya Profesor El Pradut udah ber... Loh. Eh, eh. El Pradut berhasil kembali lagi. Namanya El Pradut udah jadi El Pradut udah normal lagi. Bukan. Udah bukan El Pradut lagi. Ya ampun, ngakak banget. Gimana sih Pika Dutnya? Ini semua gara-gara impostor. Nah, aku berhasil ngomong impostor lagi. Dasar impostor rahasia Pikachu. Ini semua karena impostor rahasia Pikachu yang menggagalkan rencananya Profesor El Pradut. Padahal tadi, El Pradut sudah melakukan penelitian loh. Untuk menciptakan Pokeball yang bisa menangkap impostor rahasia sekaligus menjinakannya. Tapi kok gagal? Jangan-jangan masih ada beberapa bahan lagi yang belum lengkap lagi untuk menciptakan Pokeball yang sempurna. Hmm, gimana kalau El Pradut ngadain mabar lagi nih? Untuk mencari bahan-bahan agar dapat menyempurnakan Pokeball. Please dong, please banget ikutannya teman-teman. Caranya gampang. Kamu tinggal download aplikasi KokoFan yang udah aku sebutin di awal. Link downloadnya aku taruh di bawah ya. Jangan lupa juga add ID-nya El Pradut. Kita bakal ngobrol sekaligus mabar omong as sambil berburu impostor rahasia. Aku tunggu ya partisipasi dari kamu. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax